Intro Hai siapa kalian? Kali lagi ngapain hari ini Oke ada usulan enggak untuk aktivitas seperti ini Ada dong usulan kita kan kita lagi nonton atau beredukasi di luar sekolah nah pastinya acara kayak gini bermanfaat banget buat pengguna-pengguna atau remaja-remaja di usia kita ya karena kita belajar bukan cuma di sekolah tapi di luar sekolah juga nah pesan banget untuk kita belajar atau mengenali hal baru melalui film Jadi kita usul adain dong Pak pemerintah untuk ada edukasi nomor sebelum sekali lagi mau biar kita juga refreshing itu ngasih ngasih kita belajar doang Terus kita juga bisa mencintai Indonesia melalui nonton film nasional kayak tagline-nya Kak Al Apa sih yang keren dari film nasional kalian sudah pernah nonton apa ayo Ayo Ada mariposa Ada filmnya Kak Prili tuh Kukira Kau Rumah Saya mau bikin Kukira Kau Perpus Terima kasih 68 Oh anak 35 35 itu ada dimana sih Sekarang kepala sekolahnya siapa Mbak Eli Atlet basket Iya Atlet basket ya Iya Bistinya Kak Al Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih filmnya luar ayam dari mana sih oke kita bersama dengan kakak ketos disini ada jeniva gimana keren banget filmnya seru banget akhirnya diajak nonton sama demifilm thank you kak pesan-pesan dari filmnya apa sih yang kalian rasakan ayo kehidupan yang seperti apa seperti dimulai dari buang sama sembarangan di apa di perbaiki lagi perilakunya nasionalisme gimana dengan kalian dengan mau naganya kemudian dia kemudian harus berpindah-pindah sekolah kemudian dia harus bikin sekolah sendiri ada yang punya pendapat gak oke gimana jadi kita tuh kalau belajar tuh bukan di tempat sekolah aja tapi bisa di mana-mana aja oke jadi berkaitan dengan ini dong ya merdeka belajar ya jadi sumber ilmu itu tidak hanya di sekolah oke dan kemudian yang terakhir aktivitas kampanye film nasional itu kemudian kita mau usulkan di sekolah-sekolah itu setiap akhir bulan setuju gak kalian masih mau nonton gak nanti kalau diajak sama kakal bantu ya kampanyenya ya di mana kanalnya Demi Film TV nanti di komen ya subscribe and like and terima kasih SMKN 1 ini dulu kelas 12 kenapa sekarang muridnya kambing kamu seneng ya anak kita sekolah apa pendapatmu tentang film ini? film ini tuh sangat memberikan edukasi yang baik baik untuk kami perwakil di murid SMA mungkin untuk mengajarkan nasionalis edukasi pendidikan bersama terus betapa pentingnya itu kepedulian kita sama lingkungan sekitar gak hanya tentang edukasi tapi juga tentang kepedulian kita pada teman-teman baik itu dari kalangan atas maupun kalangan bawah ada persahabatan juga ya? iya seru gak? pendapatmu tentang persahabatan seperti apa? seru soalnya mereka tuh kayak kulus banget gak mandang pasta terus habis itu mereka kayak asal membantu terus kayak yang persahabatannya itu murid itulah disini ada hubungan grand parenting ya kakek gitu ya ada pendapatnya? ya kita lihat kita lihat sendiri lah ya dari film disebut kedekatan antara cucu dan hubungnya tersebut sangat dekat ya itulah yang kita harapkan dari keluarga Indonesia supaya saling terjalin dalam satu keluarga satu sama lain oke kalau misalnya ini menjadi kegiatan rutin setiap akhir bulan setuju gak? setuju kita tanya kepada pak guru ya pak guru eh pak guru mana pak guru? pak guru gimana kegiatannya kalau ini misalnya menjadi rutinitas akhir bulan pak guru? kami sangat setuju setuju sekali karena ini film sangat menedukasi juga buat anak-anak bagaimana karena di Indonesia itu memang kita sekarang butuh dengan akhlak krisis akhlak ya sekarang jadi kita butuh support untuk anak-anak bisa lebih baik lagi terima kasih oke cucuku semua nega itu mau sekolah bisa mengaji 68 68 68 68 68 kalian habis nonton apa sih? siapa yang main? bagaimana ceritanya? oke menarik gak setiap akhir bulan nonton seperti ini? menarik pengen ngobrol apa sih? pengen ngomong apa? untuk pembahasannya Fendi ada Hindo acara kayak gini nonton bareng setiap bulannya untuk men-support film-film Indonesia karena kita setelah nonton tadi kita bisa melihat bahwa kualitas film Indonesia itu bagus banget tuju gak? tuju gimana tadi kamu melihat antara kakek kemudian bau naganya sendiri dan kemudian ada angkatan kalian ya ada monaga ayo dong komentarnya monaga cantik iya kayak lifestyle secantik gitu kan terus ada pendidikannya sampai medinya juga mantep dapet ya kemudian ada pendidikan alternatifnya gitu ya oke terus kemudian ada pendapat apa lagi? dari film pemain karakter pas aktornya itu udah udah lagi banget kita juga merasaknya udah S ada pak guru gitu ya pak guru gimana? apa pendapatnya Pak? itu ya pelanjut untuk film indonesia dengan serbuan Thor betul alienoid top dance menghibur banget artinya rutinitas kita nonton setiap bulan oke ya? oke dengan komunitas yang sama atau nanti berganti-ganti pokoknya bergantung sekolah gitu ya oke 68 68 68 68 35 kita belajar dari Mondanga Pak Guru bahwa pendidikan alternatif itu penting tidak harus dari kurikulum betul jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari lingkungan sosial yang ada di sekitar kita jadi dalam hal ini kita berusaha untuk bisa open-minded terbuka ya jadi tidak terpatu kepada satu hal aja jadi otak terboks seperti itu kalau kegiatan akhir bulan seperti ini masih mau gak? mau terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati